Pendekar Sakti Suling Puala bagian 72. Terjun ke Jurang. Kini Bu Cheng Sianli dan Tio Bun yang sudah berada di daerah Tionggoan, Bu Cheng Sianli mengajak pemuda itu menuju ke markas pusat Kepang. Sepanjang jalan tak henti-hentinya Tio Hun yang bergumam. Di mana Goat Mio? Kok belum kelihatan tenang ujar Bu Cheng Sianli sambil memandangnya dengan Iwa? Kalau engkau sabar, dia pasti muncul menemuimu, dia kok begitu tega, membiarkan aku terus-menerus memikirkannya? Ak-ah-ah. Goat Mio. Goat Mio, adik Bun Yang, Bu Cheng Sianli menangis terisak-isak. Kenapa engkau menjadi begini? Adik Bun Yang, eh Tio Bun Yang tersentak sadar. Kenapa kakak menangis? Apakah aku telah menyakiti hati kakak adik Bun Yang air malah Bu Cheng Sianli berderai-derai? Engkau harus tenang, jangan, kakak Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Aku, aku. Ak-ah-ah. Goat Mio. Goat Mio, tuh. Begitu lagi kakak. Goat Mio, mendadak Tio Bun Yang menangis gerung-gerungan. Goat Mio. Adik Bun Yang, Bu Cheng Sianli memeluknya erat-erat, ia pun menangis terisak-isak. Jangan begini, aku, aku tak tahan melihatmu jadi begini. Adik Bun Yang, tenanglah Goat Mio sudah mati dibunuh. Aku, Tio Bun Yang terus menangis gerung-gerungan. Goat Mio, di mana engkau? Aku, aku rindu sekali kepadamu, adik Bun Yang Bu Cheng Sianli membelanya. Jangan menangis, di saat bersamaan, mendadak muncul seorang tua pinjang, yang tidak lain guru siya keng hau. Eh, 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 orang tua pinjang itu terbelalak. Bun Yang. Kalian berdua, Bu Cheng Sianli sama sekali tidak menghiraukan orang tua pinjang itu, melainkan terus membelai Tio Bun Yang sekaligus menghiburnya. Engkau harus tenang, adik Bun Yang. Percayalah. Goat Mio tidak mati, hahaha, orang tua pinjang itu tertawa gelak. Lucu sekali. Kalian berdua sedang berpacaran atau sedang main sandiwara hei, orang tua tak tahu diri bentak Bu Cheng Sianli. Kami berdua sedang dirundung duka engkau malah tertawa di hadapan kami. Hektometer. Sekali lagi engkau tertawa, pipimu pasti bengkak galak amat orang tua pinjang itu melotot. Bun Yang kekasihmu ya. Kenapa engkau memeluknya ini urusan kami, engkau tidak perlu campur sahut Bu Cheng Sianli tidak senang. Aku justru perlu campur, ujar orang tua pinjang. Hei, nona galak, aku kenal baik Bun Yang lo. Oh Bu Cheng Sianli tertegun. Siapa engkau bukankah engkau sudah lihat? Aku adalah si pinjang, sahut orang tua pinjang dan bertanya, nona galak, siapa engkau aku adalah Bu Cheng Sianli. Bu Cheng Sianli orang tua pinjang itu terbelalak. Engkau terus-menerus memeluk dan membelai Bun Yang, kok masih bilang Bu Cheng, tanpa perasaan? Seharusnya toh Cheng. Kelebihan perasaan, lo diam bentak Bu Cheng Sianli kesal. Bun Yang panggil orang tua pinjang sambil mendekatinya, kemudian memandangnya dengan penuh perhatian seraya bertanya, Bun Yang, kenapa engkau aku? Tio Bun Yang menolahkan kepalanya, paman tua, syukurlah engkau masih kenal aku. Orang tua pinjang itu menarik nafas lega lalu berkata, tadi engkau menangis gerung-gerungan, apa yang telah terjadi atas dirimu aku, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Oh ya orang tua pinjang menatapnya. Bun Yang, apakah engkau sudah tahu siapa ketua kui bin pang itu? Ketua kui bin pang Tio Bun Yang terkejut. Paman tua pernah melihat ketua kui bin pang itu? Pernah orang tua pinjang mengangguki Oh ya. Gadis ini memang cantik, tapi kelihatan galak sekali. Apakah dia kekasihmu bukan? Tio Bun Yang menggelengkan kepala, kemudian berkata kepada Bu Cheng Sian Li. Kakak, dia adalah guru siekeng hau. Juga adalah. Ayahku adalah tetua kui bin pang, sambung orang tua pinjang memberitahukan. Sudah cukup lama aku kenal Bun Yang, tapi, kenapa tanya Bu Cheng Sian Li ketus? Dulu Bun Yang tidak begini, kenapa sekarang jadi agak linglung sahut orang tua pinjang sambil mengerutkan kening. Heran. Kok bisa jadi begini itu? Bu Cheng Sian Li tidak mau menceritakan tentang kejadian itu, sebab khawatir akan menimbulkan kedukaan hati Tio Bun Yang. Namun, Tio Bun Yang justru memberitahukannya. Kekasihku mati dibunuh ketua kui bin pang, sedangkan ketua kui bin pang itu mati di tanganku, apa orang tua pinjang terbelalak. Ketua kui bin pang mati di tanganmu ya, Tio Bun Yang mengangguk. Maksudmu, orang tua pinjang menatap Liobun Yang dengan matlah, tak berkedip. Engkau mampu membunuhnya ketua kui bin pang memang mati di tanganku, sahut Tio Bun Yang dan menambahkan, Sebetulnya aku tidak ingin membunuhnya, ketua kui bin pang itu memang harus mampus ujar orang tua pinjang dan kemudian bertanya, Oh ya, siapa kekasihmu itu siang koan Goat Nio, siang koan Goat Nio gumamu orang tua pinjang. Apakah gadis yang cantik jelita itu paman tua Tio Bun Yang tersentak? Apakah paman tua pernah melihat Goat Nio? Aku memergoki ketua kui bin pang itu sedang merayu seorang gadis, tapi gadis itu tidak menghiraukannya, orang tua pinjang memberitahukan. Di saat itulah aku muncul menggodai mereka, karena aku kira mereka berdua sepasang kekasih. Akan tetapi, begitu aku muncul, lalu bagaimana semula aku tidak tahu pemuda itu adalah ketua kui bin pang, Jawab orang tua pinjang melanjutkan. Dia kurang ajar sekali terhadapku, akhirnya dia bilang mau membunuhku dengan ilmu pekutin sokeng. Barulah aku tahu dia adalah ketua kui bin pang, sebab hanya ketua kui bin pang yang memiliki ilmu itu, setelah itu bagaimana aku langsung kabur, Tapi kemudian kembali lagi ke situ dan bersembunyi di belakang pohon aku melihat ketua kui bin pang itu menggunakan ilmu sesat untuk mempengaruhi gadis itu. Namun sungguh mengherankan, gadis itu cuma terpengaruh sedikit. Ketua kui bin pang itu kelihatan ingin memperkosanya, tapi gadis itu terus melangkah mundur dan tidak menyadari sama sekali, Kalau di belakangnya terdapat sebuah jurang, bagaimana gadis itu mendadak ketua kui bin pang ingin memeluknya, Namun gadis itu meloncat ke belakang, dan akhirnya jatuh ke jurang itu, orang tua pinjang menjeleng-gelengkan kepala. Setelah itu aku mendengar suara teriakan ketua kui bin pang itu, dan teriakan apa wajah Tio Bun yang mulai pucat ias. Dia berteriak apa dia berteriak memanggil nama seorang gadis, yakni Goat Nio, orang tua pinjang memberitahukan. Paman tua Tio Bun yang memegang tangannya. Di mana jurang itu wajah orang tua pinjang meringis-ringis, ternyata Tio Bun yang memegang tangannya kencang sekali. Aduh uh uh paman tua Tio Bun yang segera melepaskan tangannya. Cepat katakan di mana jurang itu di, di tebing selaksabunga, tebing selaksabunga. Berada di mana letung itu tanya Tio Bun yang. Engkau ingin kesana orang tua pinjang lialik bertanya sambil menetapnya. Yah, Tio Bun yang mengangguk. Paman tua, tolong antar aku kesana tapi, orang tua pinjang tampak ragu. Paman tua, desak Tio Bun yang. Tolong antar aku ke tebing itu baiklah, orang tua pinjang mengangguk. Adik Bun yang, selabu Ceng Sian Li mendadak. Jangan mempercayai omongan si pinjang itu. Mungkin dia membohongimu, ei. Gadis soalan. Aku berkata sesungguhnya, lagi pula aku tidak pernah membohongi siapapun, sahut orang tua pinjang tidak senang. Kakak, ujar Tio Bun yang. Paman tua ini tidak mungkin membohongiku, dia pasti melihat goat Nio. Betul, orang tua pinjang manggut-manggut. Aku memang melihat gadis itu, sama sekali tidak bohong. Engkau, Bu Ceng Sian Li melototi orang tua pinjang itu. Tadi ia mengatakan begitu hanya untuk mencegah agar Tio Bun yang tidak ke tebing selaksa bunga, karena khawatir akan terjadi sesuatu atas diri Tio Bun yang, namun orang tua pinjang justru tidak tahu maksudnya. Dasar pinjang kok marah-marah kepadaku? Kalau aku tidak memandang Bun yang, sudah ku tampar mulutmu plaaak. Justru sebuah tamparan keras mendarat di pipi orang tua pinjang tersebut. Aduh, orang tua pinjang itu menjerit kesakitan, kemudian memandang Bu Ceng Sian Li dengan gusar sekali. Hai 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 Bu Ceng Sian Li tertawa cekikikan. Rasakan. Makanya jangan kurang ajar terhadapku engkau, orang tua pinjang menudinya. Engkau, kok berani kurang ajar terhadapku? Hai 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 Bu Ceng Sian Li tertawa cekikikan. Kemudian berkata dengan nada dingin, kalau engkau bukan kawan adik Bun yang, saat ini sudah tergeletak di sini engkau, orang tua pinjang kelihatan sudah bersiap untuk bertarung dengan Bu Ceng Sian Li. Sudahlah hujar Tio Bun yang. Aku sedang kacau, kalian berdua malah terus ribut. Gadis itu berani kurang ajar terhadapku, paman tua, Tio Bun yang mengerutkan kening. Paman lebih muda daripada dia maka tidak boleh kurang ajar terhadapnya, apa orang tua pinjang terbelalak, kemudian menatap Tio Bun yang dengan mat mendelik-delik. Bun yang, betulkah hengkau sudah begitu lingelung, sehingga tidak bisa membedakan siapa yang lebih muda dan siapa yang lebih tua? Paman tua, Bu Ceng Sian Li sudah berusia hampir 90, Tio Bun yang memberitahukan. Hahaha orang tua pinjang tertawa gelap. Kalau begitu, usiaku tentunya sudah mencapai 300 tahun, paman tua, aku berkata sesungguhnya, sama sekali tidak bergurau. Kalau paman tua tidak percaya, terserah. Tapi sekarang paman tua harus mengantarku ke tebing selaksabunga, baik, orang tua pinjang. Mengangguk. Mari, kita berangkat sekarang. Kakak mau ikut tanya Tio Bun yang kepada Bu Ceng Sian Li. Tentu mau, sahut Bu Ceng Sian Li. Mereka bertiga lalu meleset ke arah tebing selaksabunga menggunakan gintang O-0DW Nolo Otio Bun yang berdiri di tepi jurang di tebing selaksabunga. Ia terus memandang ke bawah jurang sambil bergumam dengan air matu berderai-derai. Go Ad Nio Go Ad Nio, Bun yang orang tua pinjang memperingatkannya. Ingatkannya. Hati-hati, jangan sampai terpeleset ke dalam jurang paman tua, tanya Tio Gun Yang. Betulkah Goat Nio jatuh di dalam jurang ini? Betul, orang tua pincang mengangguk. Ah-ah-ah keluh Tio Gun Yang. Goat Nio, kenapa engkau begitu tega meninggalkan aku? Goat Nio. Adik Gun Yang, ayuh kita kembali ke markas pusat Kekpang Seru Buceng Sian Li. Tio Gun Yang tetap berdiri mematung di tepi pirang. Air matanya terus berlinang-linang dan wajahnya pucat ia seperti kertas. Goat Nio. Goat Nio. Aku tahu engkau sedang menungguku engkau sangat kesetiaan di sana. Goat Nio. Tunggu aku mendadak Tio Gun Yang menerjunkan dirinya ke jurang itu. Betapa terkejutnya Buceng Sian Li. Adik Bun Yang. Adik Bun Yang serunya sambil meleset ke tepi jurang. Ia masih sempat melihat tubuh Tio Bun Yang meluncur ke bawah, kemudian hilang di telan kabut. Adik Bun Yang. Atlik Bun Yang Buceng Sian Li juga ingin terjun ke jurang Iiu tapi sekonyong-konyang orang tua pincang merangkulnya dari belakang, sekaligus menariknya. Lepaskan teriak Buceng Sian Li sambil merontah. Nona, orang tua pincang melepaskannya. Seriaya berkata, jangan kau lakukan itu. Adik Bun Yang. Adik Bun Yang teriak Buceng Sian Li, lalu mendadak menatap orang tua pincang dengan penuh kegusaran. Engkau, gara-gara engkau. Ah-ah-ah-ah tenanglah nona orang tua pincang menggeleng-gelengkan kepala. Aku, engkau, Buceng Sian Li menudingnya, kemudian dengan tiba-tiba tangannya bergerak dan seketika juga terdengar suara tamparan keras. Plak. Plak. Plak-ah-ah. Adu-uh jerit orang tua pincang kesakitan kedua belah pipinya telah bertanda bekas telapal tangan Buceng Sian Li. Adik Bun Yang terjun ke jurang gara-gara engkau, maka secara tidak langsung engkau telah membunuhnya ujar Buceng Sian Li sambil menatapnya dengan macu berapi-api. Aku, orang tua pincang menunduku kepala. Adik Bun Yang, Buceng Sian Li duduk di pinggir jurang sambil menangis sedih dengan air matu berderai-derai. Adik Bun Yang, ah-ah-ah-ah orang tua pincang menghela nafas panjang, lo duduk di sisi Buceng Sian Li. Aku, aku yang bersalah dalam hal ini, maafkanlah aku. Sesungguhnya engkau pun tidak bersalah dalam hal ini, sahut Buceng Sian Li, yang wajahnya tampak pucat pias. Engkau memberitahukannya, tapi dia, kita harus tenang, ujar orang tua pincang. Sebab, aku pun harus bertanggung jawab mengenai kejadian ini, aku tidak berani membayangkan, bagaimana kedua orang tuanya dan kakeknya serta penghuni Hang Huang Tzuya, Buceng Sian Li mengangguk. Lim Pengli Yang, ketua Kepang adalah kakeknya, celaka keluh orang tua pincang. Aku, aku harus bagaimana kita harus segera ke markas pusat Kepang memberitahukan tentang kejadian ini, sahut Buceng Sian Li. Ya, orang tua pincang mengangguk. Oh ya, engkau kelihatan begitu sayang kepada Tio Hoon Yang. Apakah, aku memang mencintainya, namun itu tidak mungkin, sahut Buceng Sian Li sambil menghela nafas panjang. Kenapa tidak mungkin orang tua pincang heran? Engkau masih muda dan cantik sekali, kalian berdua merupakan pasangan yang serasi lo. Ah 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 Buceng Sian Li tersenyum getir. Adik bun yang tidak bohong, usiaku memang hampir 90, engkau, orang tua pincang terbelalak. Engkau awet muda bukan awet muda, melainkan kembali muda seperti berusia 20-an, Buceng Sian Li memberitahukan. Sebab aku mengalami suatu kemujizatan alam, lagi pula kebetulan aku memiliki Hian Goan Sin Kang, oh orang tua pincang menatap Buceng Sian Li dengan matlah, tak berkedip, kemudian ujarnya sambil tersenyum. Kalau begitu, bersediakah lengkau mengantarku ke goa itu? Sebab, aku pun ingin muda kembali, engkau, Buceng Sian Li melotot. Aku sedang sedih, sebaliknya engkau malah bergurau. Hati-hati, aku bisa mencabut nyawamu maaf, maaf ucap orang tua pincang cepat. Ayolah, mari kita berangkat sekarang, jangan membuang waktu di sini. Kedatangan Buceng Sian Li dan orang tua pincang tentunya sangat mengherankan Lim Pengheng dan Gowihon Tiong, sebab mereka tidak kenal kedua orang tersebut. Maaf, kedatangan kami menganggul Lim Pangcu ujar Buceng Sian Li tanpa memberi hormat. Tidak apa-apa, sahut Lim Pengheng sambil tersenyum. Silakan duduk Buceng Sian Li dan orang tua pincang duduk, kemudian orang tua pincang memandang Lim Pengheng seraya berkata. Lim Pangcu, aku dan dia kenal Tio Bun Yang, dia memanggil Bun Yang adik. Kami kemari ingin menyampaikan sesuatu, maaf ucap Lim Pengheng dan bertanya, boleh kami tahu siapa kalian berdua? Aku adalah si pincang, guru si e keng hau, orang tua pincang memberitahukan. Dia adalah Buceng Sian Li, haah Lim Pengheng Gowihon Tiong terbelalak. Nona, engkau adalah Buceng Sian Li betul, Buceng Sian Li mengangguk. Lim Pangcu, tanya orang tua pincang. Engkau sudah tahu tentang Buceng Sian Li ini Bun Yang pernah menceritakan kepadaku, jadi aku sudah tahu, Lim Pengheng tersenyum. Memang sungguh di luar dugaan Lim Pangcu, kita harus memanggilnya apa tanya orang tua pincang lagi. Panggil Sian Li saja, sahut Gowihon Tiong. Betul, betul, orang tua pincang manggut-manggut. Memang lebih baik kita memanggilnya Sian Li, oh ya Lim Pengheng menatap mereka seraya bertanya, kalian ingin menyampaikan apa Bun Yang, biar aku yang memberitahukan, potong Buceng Sian Li, lalu menutur. Setelah aku berpisah dengan adik Bun Yang di markas Lipsu Seng, aku mulai menyelidiki ketua Kui Bin Pang yang tidak lain adalah Kui E. Teng An. Akhirnya aku memperoleh informasi bahwa ketua Kui Bin Pang itu berada di Tibet, maka aku segera ke Tibet. Bun Yang pun sudah berangkat ke Tibet bersama dua dalai lama, Lim Penghang memberitahukan. MGM Mbu Ceng Sian Li manggut-manggut dan melanjutkan, ternyata benar ketua Kui Bin Pang itu berada di Tibet, bahkan telah menguasai kuil dalai lama. Aku langsung ke kuil itu, Sian Li bertarung dengan ketua Kui Bin Pang itu tanya Gowel Hon Tiong. Ya, Buceng Sian Li menganggut. Di saat kami baru mau mengerahkan ilmu andalan, mendadak terdengar suara suling, pasti Bun Yang Yang muncul, ujar Lim Penghen. Tidak salah, sahut Buceng Sian Li. Suara suling itu menyadaikan para dalai lama yang terkena ilmu susat, dan setelah itu barulah adik Bun Yang mendekati ketua Kui Bin Pang, mereka bertarung tanya Gowel Hon Tiong. Adik Bun Yang menyuruhnya memberitahukan di mana Gowel At Nio, namun ketua Kui Bin Pang bernama Kui E. Teng An itu malah tertawa, sama sekali tidak mau beritahukan, lalu bagaimana tanya Lim Penghen. Kui E. Teng An terus tertawa, kemudian memberitahukan kepada adik Bun Yang, bahwa adik Bun Yang pernah memusnahkan kepandainya beberapa tahun lalu, jawab Buceng Sian Li dan melanjutkan, ternyata Kui E. Teng An adalah mantan penjahat pemetik bunga, Oh Oh Lim Penghen manggut-manggut. Setelah itu mereka bertarung, Ya, Buceng Sian Li mengangguk dan menambahkan, seandainya Kui E. Teng An memberitahukan berada di mana Gowel At Nio, adik Bun Yang pasti melepaskannya. Jadi Bun Yang membunuh Kui E. Teng An tanya Lim Penghen. Kui E. Teng An mati oleh ilmu pukulannya sendiri, Buceng Sian Li memberitahukan. Aku sama sekali tidak menduga adik Bun Yang berkepandainya begitu tinggi, setelah itu bagaimana tanya Gowel Honi I. Ong. Sebelum tubuhnya berubah menjadi tulang, Kui E. Teng An sempat mengatakan kepada adik Hun Yang, bahwa dia telah membunuh Goat Nio, Buceng Sian Li menghela nafas panjang. Itu membuat adik Bun Yang langsung muntah darah lalu pingsan. Aku segera menyalurkan Hian Goan Sien Keng ke dalam tubuhnya, dan tak lama dia pun tersadar pingsannya. Namun, kenapa tanya Lim Penghen tegang dan cemas? Dia, dia berubah linglung, jawab Buceng Sian Li. Aku terus menghiburnya, bahkan juga mengatakan bahwa Goat Nio belum mati, betul, Lim Penghen manggut-manggut. Sian Li memang harus mengatakan begitu agar dia tidak linglung. Terima kasih Sian Li tapi, Buceng Sian Li menghela nafas panjang, kemudian menuding orang tua Pim Chang seraya berkata sengit, gara-gara diayah orang tua Pim Chang menggeleng-gelengkan kepala. Aku lagi yang disalahkan. Padahal, beritahukanlah apa yang terjadi atas diri Bun Yang Ujar Lim Penghen dengan wajah pucat pias, sebab ia telah berfirasat buruk. Mendadak muncul si Pim Chang ini, Buceng Sian Li memberitahukan. Tak disangka dia pun kepala Bun Yang. Dia pun mengatakan bahwa dia pernah melihat seorang pemuda. Bersama seorang gadis cantik, pemuda itu adalah ketua Kui Bin Pang, kalau begitu, Lim Penghen mengerutkan kening. Gadis itu pasti Sian Koan Goat Nio, benar, sahut orang tua Pim Chang. Pemuda itu ingin memperkosa gadis itu namun gadis itu meloncat ke belakang, pemuda itu berhasil memperkosa Goat Nio tanya Gowihon Tiong. Gadis itu meloncat ke belakang justru jatuh ke jurang yang ribuan kaki dalamnya, orang tua Pim Chang memberitahukan. Di saat itulah pemuda tersebut berteriak-teriak memanggil nama gadis itu, barulah ku ketahui gadis itu bernama Goat Nio. Kemudian pemuda itu tertawa gelap lalu melesat pergi, barulah aku keluar dari balik pohon. Aku memandang ke bawah, tak tampak dasar jurang karena tertutup oleh kabut. Jurang itu dalamnya ribuan kaki, bagaimana mungkin gadis itu bisa hidup sungguh? Kasihan Goat Nio Lin Pengheng menghela nafas panjang, kemudian bertanya kepada orang tua Pim Chang. Engkau memberitahukan tentang itu kepada Bun Yang Ya, orang tua Pim Chang mengangguk. Bagaimana Bun Yang setelah mendengar itu tanya Lin Pengheng cemas. Dia terus mendesaku agar mengantarkannya ke tempat itu, dan akhirnya kami berangkat ke tebing selaksa bunga, Bun Yang, wajah Lin Pengheng makin pucat. Dia, dia, dia berdiri di pinggir jurang itu, Bucang Sian Li memberitahukan dengan mece basah. Dia terus-menerus memanggil Goat Nio, setelah itu mendadak. Apa yang terjadi tanya Lin Pengheng dengan suara bergemetar. Apa yang terjadi mendadak, Bucang Sian Li mulai menangis sedih. Adik Bun Yang terjun ke jurang itu, haaah? Lin Pengheng langsung pingsan seketika. Lin Pengcu seribu Ceng Sian Li dan orang tua pincang serentak, mereka berdua terkejut bukan main. Begitu pula Gou Hon Tiong, ia segera mengurut urat di leher Lin Pengheng. Berselang sesaat, barulah ketua Kepang itu tersadar dari pingsannya. Bun Yang, cucuku, gumam Lin Pengheng dengan air mata bercucuran. Bun Yang, tenang, saudara Lin hibur Gou Hon Tiong. Bun Yang berkepandayan begitu tinggi tidak mungkin gak akan mati di dasar jurang itu. A-a-a-ah Lin Pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Kalian berdua turun ke dasar jurang itu tidak? Bucang Sian Li menggelengkan kepala. Tebing jurang itu sangat licin sekali, sulil untuk dituruni. Lagi pula kami harus segera KM mari, kalau begitu, ujar Lin Pengheng. Kita harus segera berangkat ke tempat itu, aku akan turun ke jurang itu mencari mayat Bun Yang, jurang itu dalamnya ribuan kaki, maka kita harus membawa tali ke sana, Bucang Sian Li memberitahukan. Kalau tidak, sulit bagi kita turun ke dasar jurang itu, baik, Lim Pengheng mengangguk dengan air mata bercucuran. Kita semua harus membawa tali secukup-cukupnya. Lim Pengheng, Gowohon Tiong, Bucang Sian Li dan orang tua Pim Chang berdiri di pinggir pirang. Ketua Kei Pang terus-menerus memandang ke bawah, kemudian bergumam dengan air mata berderai-derai. Sedemikian di dalam. Walaupun yang berkepandaian tinggi, namun bagaimana mungkin hisa lolos dari kematian kita harus segera turun ke bawah, ujar Gowohon Tiong. Kalau dia terluka di dasar pirang, kita masih sempat menolongnya, betul, Lim Pengheng manggut-manggut. Mereka berempat mulai menyambung tali-tali van mereka bawah itu, kemudian ujungnya dilempar ke dalam jurang. Setelah tersambung semua, ujung tali yang satu lagi diikatkan pada sebuah pohon. Siapa yang turun duluan? Tanya Lim Pengheng. Biar aku yang turun duluan, sahut Bucang Sian Li. Kemudian diri pegangnya tali itu sekaligus meloncat ke bawah menggunakan gingkang. Dalam waktu sekejap ia telah hilang di telan kabut. Kemudian orang tua Pincang, Lim Pengheng dan Gowohon Tiong menyusulnya. Begitu sampai di dasar jurang, mereka melongo karena melihat sebuah telaga yang cukup besar, dan bukan main indahnya penorama di tempat itu. Tidak tampak mayat Tio Bun Yang, ujar Bui Cheng Sian Li sambil menggeleng-gelengkan kepala dasar jurang ini sangat luas, maka tak mungkin kita mencarinya ke seluruh dasar jurang, heran Gumam Lim Pengheng. Kenapa tidak tampak mayatnya? Mungkinkah dia jatuh ke dalam telaga? Kalau dia jatuh ke dalam telaga, mayatnya pasti akan terapung. Sahut Gowohon Tiong tapi tidak kelihatan mayat di permukaan AI, maka dia tidak mungkin jatuh ke telaga. Kalau begitu, Lim Pengheng mengerutkan kening, namun sepasang matanya telah basah. Kemungkinan besar mayatnya telah dibawa binatang buas, menurut aku, salah orang tua Pincang. Mungkin dia tersangkut di pohon yang tumbuh di dinding jurang, memang mungkin juga, Lim Pengheng manggut-manggut sambil mendengarkan kepala memandang ke atas. Begitu banyak pohon, tak mungkin kita memeriksanya, mungkinkah binatang buas menyeret mayatnya ke dalam salah sebuah goa yang ada di dasar jurang ini ujar Gowohon Tiong sambil menengok ke sana kemari. A-a-a-a-kelu Lim Pengheng. Aku tidak menyangka, Bun Yang akan mati tanpa kuburan, Adik Bun Yang. Adik Bun Yang mendadak Bu Cheng Siang Li berteriak-teriak memanggil Bun Yang, ia berharap ada sahutan darinya. Bun Yang. Bun Yang yang lain juga ikut berteriak-teriak memanggil pemuda tersebut. Akan tetapi sama sekali tiada suara sahutan Leo Bun Yang, hanya terdengar suara mereka yang berkumandang di dasar jurang itu. A-a-a-kelu Lim Pengheng. Kita harus bagaimana kita naik ke atas lagi, sahut Gowohon Tiong. M.G. Lim Pengheng mengangguk. Lim Pengheng naik duluan, kemudian Gowohon Tiong dan setelah itu orang, tua pinjang, terakhir Bu Cheng Siang Li. Yang kelihatan sangat penasaran karena tidak melihat mayat Tio Bun Yang. Sekarang apa langkah kita tanya Lim Pengheng? Kita pulang ke markas dulu, Gowohon. Tiong menambahkan, kita berunding di sana saja. Baik, Lim Pengheng manggut-manggut, kemudian memandang Bu Cheng Siang Li dan orang tua pinjang saya bertanya, bagaimana kalian, bagaimana engkau, Siang Li orang tua pinjang bertanya kepada Bu Cheng Siang Li. Tentunya harus ke markas pusat Kepang, sahut Bu Cheng Siang Li. Kalau begitu, ujar Lim Pengheng dan melanjutkan. Mari kita berangkat sekarang.